Tanda-tanda istri, penarik rezeki adalah istri yang rela dipolikami. Apakah benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesuhatan, suhat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpa ruah harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Duriyahnya duriyah yang tayyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara kukah muslimin wal muslimat, rahimahkumullah. Menanggapi atau menjawab pertanyaan tentang tanda-tanda istri. Tanda-tanda istri yang menjadikan sebab penarik rezeki sangat mudah. Rezkinya mudah, hartanya melimpa ruah adalah istri yang rela dipolikami. Apakah benar? Kalau pertanyaannya ada kata rela loh ya. Rela itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ikhlas. Ikhlas. Kalau memang benar-benar rela, ikhlas, iya. Jawabannya iya. Tetapi kalau misalnya dipoligaminya, misalnya enggak rela, enggak ikhlas, malah menjadi bubrah. Bubrah karena rumah tangganya akan menjadi seperti neraka. Panas sana, panas sini. Oleh sebab itulah, puncak tertinggi iman, puncak tertinggi nih. Iman, Islam, dan ikhsan, wanita muslimah di akhir zaman adalah rela. Rela menerima dengan ikhlas dipolikami. Ya, catat nih. Rela dengan ikhlas menerima dipolikami. Artinya dipolikami itu, entah dia itu sebagai istri pertama, istri kedua, istri ketiga, maupun istri keempat. Yang jelas dia rela dengan ikhlas sadar, sesadar-sadarnya, bahwa dia adalah wanita, fitrah wanita dengan laki-laki itu berbeda. Sedangkan yang laki-laki menyadari fitrahnya laki-laki harus mengayomi, melindungi, mencintai para wanita, mendidik para istrinya. Makanya ini wanita dan laki-laki yang seperti ini akan memiliki makom kedudukan yang tertinggi dihadapan Allah Azzawajal. Mengapa? Karena yang laki-laki sadar, makom dia sebagai laki-laki. Allah menciptakan dia sebagai laki-laki harus menjadi penegak, pengayum, pendidik. Kemudian yang perempuan sadar betul, dia sebagai wanita harus menjadi penyeimbang bagi laki-laki. Harus menjadi kesejukan bagi dunia ini. Harus menjadi pelopor dalam pendidikan. Harus menjadi pelopor dalam urusan hati dan kasih sayang dan terus-terusnya dan seterusnya. Ini menjadi tingkatan yang tertinggi. Banyak ustadzah-ustadzah bunyai-bunyai, ya kelihatannya bunyai-bunyai ahli Quran dan hadis kelihatannya. Tapi kalau sudah disodori dengan syariat poligami, wah hatinya sudah banyak yang bertentangan. Ada yang alasan ini dan itu. Oleh sebetulnya paham ini, kalau ada wanita di akhir zaman yang rela dan ikhlas di poligami, ini penyebab. Penyebab rezeki yang melimpar ruah. Melimpar ruah ini. Contohnya ini, contoh. Contoh saja gini. Ada seorang wanita yang memang sudah kona'ah. Kona'ah itu apa sih? Pandai menerima apa adanya. Bersyukur kepada nimad-nimad Allah, maka wanita yang pandai bersyukur, yang kona'ah ini juga sebagai penyebab penarik rezeki. Wanita yang menjadi penghalang adalah wanita yang suka mengeluh. Mengeluh apalagi yang sering melupakan jasa-jasa dan kebaikan suami. Sedikit mengeluh, sedikit mengeluh, sedikit mengeluh. Tidak sabaran. Ini bisa menjadi wanita penyebab penghalang rezeki. Sedangkan wanita yang menjadi sebab, rezeki itu mudah. Karena Allah akan memberikan rezeki kepadanya, kan, melalui suaminya, nih. Melalui suaminya. Jadi Allah akan memberikan rezeki kepada wanita itu, tapi melalui suami. Sedangkan wanita itu banyak mengeluh, banyak mengeluh, banyak menghujat suami. Bahkan mohon maaf, melayani suami tidak pernah ikhlas. Mas, ya, di alasan ini itu, ala suami saya itu kan kurang tahun jawab, kurang ini itu. Ngapain saya melayani suami? Mending saya main-main dengan laki-laki lain, entah itu bercanda, entah itu senang-senang yang tidak harus, begituan lah ya. Tapi dia mencari kesenangan dengan laki-laki lain. Maka wanita seperti inilah sebagai penyebab rezeki sulit. Beda dengan seorang wanita, misalnya suaminya nih, sudah nggak becus nih, masih kurang tahun jawab. Tapi dia tetap melayani suaminya dengan ikhlas, dengan kesabaran. Maka wanita seperti ini, sebagai penyebab, rezeki itu sangat mudah. Jadi tergantung wanita kan? Ya, karena suami itu sebagai keran. Keran, sedangkan jedingnya, kolamnya itu wanita. Ya, laki-laki itu mencari uang, mencari uang. Tapi nggak ada dirinya. Nanti setelah dapat uang, dikasihkan istrinya. Makanya, istri itu sebagai penyebab, faktor tertinggi adanya, rezeki dalam rumah tangga. Kemudian, jika hanya nih, wanita jika hanya seder mau dipoligami, tetapi terpaksa, karena tidak rela dan tidak ikhlas, maka tingkat iman Islam dan ikhsannya lebih rendah dari sebelumnya. Sedangkan, tingkat iman Islam dan ikhsan terendah, paling terendah, adalah yang tidak mau dipoligami. Walaupun masih membenarkan adanya syariat poligami. Ini banyak, ini para ustadah, para bunyai. Ustadah di akhir zaman, bunyai-bunyai di akhir zaman itu begitu. Saya membenarkan syariat poligami. Benar, benar itu. Asalkan bukan suami saya. Ini namanya melecehkan syariat. Melecehkan syariat, mengapa? Dia mengatakan benar satu sisi. Ya, benar. Tapi dia menolak satu sisi. Asalkan jangan suami saya. Lah, kalau masing-masing ustadah, masing-masing bunyai ngomong begitu, terus syariat poligami mau dilempar kemana? Si ustadah A mengatakan, ya itu seperti itu. Ustadah B mengatakan begitu. Ustadah C mengatakan begitu. Ustadah D mengatakan begitu. Bunyai A mengatakan begitu. Bunyai B. Hampir seluruh ustadah dan bunyai itu mengatakan begitu. Lalu syariat poligami untuk siapa? Ini namanya pelecehan kepada syariat. Jadi, ini tingkatan terendah. Ya, maka disebut iman, islam, dan islamnya terendah. Walaupun masih membenarkan adanya syariat poligami. Ada pun tingkat kufur nih. Kufur ini adalah kufur nikmat. Ya, kufur nikmatnya Allah. Bahkan mendekati kekafiran yang hakiki. Yaitu yang menolak dan menentang syariat poligami. Syariat poligami itu sudah disyaratkan oleh Allah dan Rasulullah. Nggak perlu ditolak, nggak perlu ditentang. Karena apa? Jodoh itu takdir. Kalau misalnya nih, istri Anda, suami Anda nih. Misalnya jodohnya itu memang sudah ditakdirkan Allah jodohnya empat. Walaupun ditolak-tolak, tetap jodohnya empat. Sedangkan misalnya seorang suami ini sudah ditakdirkan jodohnya cuma satu aja. Walaupun dia berusaha mencari istri lagi, ya nggak dapat-dapat memang jodohnya satu saja. Oleh sebetulah, ini adalah berkaitan dengan iman, islam, dan ikhsan. Dan juga akan menyebabkan riski itu gampang atau sulit. Demikianlah jawaban kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, maaf, maaf, iklan, bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.